Kalau kita tidak mau dipermalukan dalam peringgaraan. Eric Thohir, Ketua Umum PSSI, melarang segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta. Hal itu dilakukan sebab rasa kecewa terkait rumput yang rusak usai digelarnya konser Blackpink pada Sabtu 11 Maret 2023 hingga Minggu 12 Maret 2023. Menggahnya konser yang digelar grup vokal wanita asal Korea Selatan ini dengan 70 ribu penggemar membuat rumput GBK terlihat miris. Usai konser Blackpink, Eric Thohir meninjau keadaan Stadion GBK yang bertempat di Jakarta Pusat. Terlihat Ketua PSSI itu berjongkok melihat langsung kondisi rumput yang kering. Diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah pergelaran Piala Dunia U20 dengan menjadikan Stadion GBK sebagai ikon lapangan negara. Serangkaian acara utama seperti opening pesta Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Stadion Pung Karno, Jakarta. Hal itu sontak jadi perhatian khusus dari Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Hingga memutuskan dilarangnya segala bentuk kegiatan kesenian maupun olahraga di GBK. Bahkan, Eric langsung memerintahkan kepada pengelola GBK untuk memperbaiki Stadion GBK terutama keadaan rumput. Perbaikan rumput GBK diperkirakan akan mulai pada minggu ketiga Maret hingga dibutuhkan waktu sebulan penuh. Hal itu menjadi salah satu alasan dilarangnya segala kegiatan di Kelora Bung Karno. Pergelaran Piala Dunia U20 yang akan dihelat mulai tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023, membuat Eric Thohir bergerak cepat untuk memperbaiki kondisi GBK sebagai salah satu lapangan yang akan digunakan. Eric Thohir melakukan peninjauan hingga memperhentikan segala bentuk kegiatan di GBK. Demi persiapan sebagai tuan rumah dalam pergelaran pesta sepak bola agar Indonesia tidak dipermalukan dalam acara dunia. Tidak ada event lagi di sini, apakah event olahraga, event kesenian? Tidak. Kalau kita tidak mau dipermalukan dalam peninggaraan rumput Indonesia.